Halo sahabat traveler ketemu lagi kali ini saya akan mereview Bandung Juana duriluna yang ada di di Kota Semarang Jalan Pamularsik nomor 70 ini adalah pusat oleh-oleh yang ada di Kota Semarang Anda bisa memilih apa saja oleh-oleh untuk Kasmarang baik Kasmarang ataupun di luar Semarang ada Risto nya di dalam untuk lebih lengkapnya akan saya ajak supaya tahu apa yang ada di dalam Mari saya Oke sahabat traveler selamat pagi Mbak Chandra saya dari Visit General Java ini mungkin saya bisa nanti dibantu untuk memandu di biar nanti sahabat traveler kalau mau beli kuliner khas Semarang bisa secara jelas nanti disampaikan mungkin langsung ke tempat disini biasanya buka jam berapa untuk yang disini di jam 7 pagi jam 7 pagi jam 7 pagi sampai jam 9 malam 9 malam untuk yang dipamulasi kita juga ada pusatnya yang di Pandanarang 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 itu bukanya lebih pagi lebih pagi lagi tutup jam tutupnya jam 10 kalau untuk yang dipanggara Oke jadi disini menyajikan oleh-oleh apa saja ini khasnya dari sini apa untuk khasnya Semarang dari sini dulu mungkin Pak ini ada ganjelreel ganjelreel ya mana nih ganjelreel ini ini ya Oh ini khasnya Semarang khasnya Semarang jika ganjelreel dulu tapi ini ada beberapa varian jika untuk ganjelreel hanya satu varian aja satu varian aja setelah itu setelah itu untuk yang khas Semarang lainnya ada Winko Winko babat Iya Winko babat ya kalau di Semarang Pak ini ya makanan khas ya menyediakan ada sampelnya juga jadi kalau ada customer mau coba itu nanti bisa dicoba ada varian-varian macam-macam ya ada varian kasanya ya ada coklat nangka aren pisang eh sesuai dengan selera ya iya betul sekali favoritnya yang original original selain itu ini lumpia ada nggak di sini Lumia ada Oh pasti adalah kalau sini pasti paling komplit ya Iya ini makanannya oleh-olehnya komplit sekali Oh ini ini khusus loom ya khusus konter lumpia sama konter tahu bakso Oh ya ini khas Semarang semua ini buatan-buatan sini semua ya untuk sama Tau Bakso buatan dari Bandung Juhan bukan dari UKM ya Bukan Oke jadi memang dibuat langsung dari ya ini namanya kontra apa ini konter lumpia dan tahu bakso Oke lumpia dan bakso selanjutnya ada lagi selanjutnya di bandeng ya ya bandeng presto bandeng presto ya silahkan kalau bandeng presto apa jenis variannya yang utamanya bandeng duriluna bandeng duriluna ya ya biasanya kalau yang buat oleh-oleh yang original yang seperti ini original ya kita menyediakan ada yang tanpa vakum sama yang vakum biasanya bedanya apa ini kalau vakum vakum ini ya di vakum ya ya yang dipres jadi tahannya lebih lama lebih lama sampai berapa bulan ada paling lama sampai tiga bulan tiga bulan kalau yang begini kalau ini yang tanpa vakum tahannya dua hari dua hari keluar pulkas masuk pulkas lima hari untuk yang vakum sendiri kita ada yang tahan lima sebulan dua bulan sama tiga bulan harga-harga berapa nih harganya beda-beda Pak kalau untuk yang tanpa vakum ini satu kilo isi lima sampai enam 128 128 Oke misalnya ada yang pesan terus kirim gitu bisa ya keluar kota gitu bisa ya kita disini juga menyediakan ada bagian pemesanan juga Oh jadi kalau mau pesan ada kontra sendiri bisa jadi langsung bisa berapa pun dan tempat manapun bisa diantar seluruh Indonesia kita bisa luar negeri untuk luar negeri kita belum bisa belum bisa ya kadang-kadang Singapura kan deket ya itu ada yang kan paling bilang jam sih terus ada yang goreng ini apa ini ya kalau yang ini yang bandeng yang sudah siap makan Pak Oh siap makan sudah siap makan ini ada bandeng dalam sangkar itu dari bandeng juri lunak digoreng dibalut pakai telur oke ini langsung makan ya iya langsung ya kalau yang ini sudah mateng tapi mateng presto Oke dimakan berarti bisa sebenarnya kalau mau langsung dimakan bisa cuman kurang layak kurang secap lah ya mungkin kalau harus digoreng lagi lebih bagus pakainya langsung tanpa goreng lainnya apa ini yang ini yang spesial otak-otak bandeng otak-otak ini dari bandeng juri lunak yang di cincang di bumbu pedas manis Oh itu langsung makan ya Oke terus bumbu-bumbunya sini juga langsung dikasih ya untuk sambalnya ya sambil ini dapet sambalnya selain itu apa aja nih itu untuk KM untuk kerjasama dengan UKM apa saja di Semarang atau luar Semarang cuma disini saja sih Pak untuk UMKM ini kita ada kerjasama dengan BRI dan itu pun cuma yang disini saja yang di pamulasi yang lain jalan enggak ada ya belum ada Oh khusus pamulasi boleh menampung untuk KM ada ya tapi ini fresh semua ya ada respire dan sebagainya ya pasti ya terus ada jenang juga ada sini ya komplit ya ya di luar oleh luar Semarang juga ada Oke saya dengar sini ada Resto juga ada nggak kalau di sini makan di sini misalnya tempat makan ada warung Bandung Juwana warung Bandung Juwana itu ada di di lantai atas di lantai tiganya Oh nanti kita coba lihat ya nanti kalau traveler pengen makan misalnya langsung Bandungnya kan tidak harus ke rumah langsung di tempat ini kan bisa juga kalau untuk restoran kita juga ada tapi yang di Elrina Resto di Jalan Pandanaran jadi beda lagi kalau yang di sini warung kalau yang restoran ada lagi Oh beda lagi tapi sama kita juga menyediakan aneka olahan bandung olahan bandung ini untuk pengelolaan pembuatannya ada di sini atau ada di satu tempat lain kalau untuk pembuatannya untuk pabriknya di Jatot Suboto Oh jadi lainnya sini hanya kontrol saja ya kalau yang dipakulasi hanya kontrol saja ada itu juga tapi enggak terlalu besar itu di Jalan Pandanaran Oh Pandanaran jualah kalau pandangan saya tahu paling rami ini ini kok ada kanu ya selain oleh-oleh ada merchandise ini juga dari UKM ini titipan konsiniasi atau titip jual atau dibeli oleh pihak Oh titip jual Oh jadi ini sahabat traveler kalau misalnya mau ke Bantung Juwono tidak hanya oleh-oleh saja ini ada kaos misalnya ini mau ganti ya mau ganti ada kaos ada tas 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 apa itu slayer ya ada tas tas kecil ini dari UKM ada sandal jadi bisa mampir tidak hanya cari oleh-oleh tapi ada souvenir souvenir khas semarang yang bisa dibeli selanjutnya akan kita ajak nanti kristonya biar liat di naik lift jadi sahabat traveler kalau mau ke resto tidak usah jalan naik tangga ada lift di sini jadi kalau yang sepoh-sepoh ini tidak harus naik tangga langsung ke lift aja bisa yang disajikan disini banyak macam-macam ya nanti ya makanannya iya macam-macam ada aneka olah badeng kemudian untuk sayur-sayur itu juga ada oke oke selanjutnya di resto Iya namanya warung Bantung Juwono ini masakannya macam-macam ya ya tidak tidak hanya khusus Bantung ya olahan ya tidak hanya olahan Bantung tapi Oh macam-macam variannya macam-macam riceball ini ayam goreng ayam penyet Oke kalau misalnya sahabat traveler kalau rombongan ya rombongan naik bus ini parkernya luar biasa banyak luas jadi rombongan bisa mungkin bisa makan sambil menunggu yang dibawah belanja bisa mencoba beberapa makanan yang diwarung Bantung Juwono terus ini kira-kira misalnya nih ada yang datang ada toilet itu sini ada Pak ini disini kita juga menyediakan ada Aula kalau sekiranya mau ada Aula ini Aula untuk apa ini ini kalau sekiranya pertemuan ya kalau ada pertemuan atau ada acara wedding itu kita juga menerima Oh wedding oke jadi wedding terus arisan misalnya ya terus reuni ya oke jadi peluangnya untuk berapa orang ini ini kalau saya kurang tahu Pak tapi luas untuk berapa orang kira-kira 100 100 lebih bisa lebih ya oke berarti cukup luas ya cukup luas Oke saya kira untuk reviewnya sama turnwun sudah dibantu sampai traveler saya sudah dibantu sama Mbak Chandra aja untuk review di Bantung Juwono untuk Bantung Juwono saya rekomendikan untuk ditatangi terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh